Intro Militer Israel membantah bahwa mereka menginstruksikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk memindahkan pasokan medis mereka. Dalam sebuah pernyataan, WHO mengaku diberi waktu 24 jam untuk memindahkan persediaan medisnya yang ada di kudang Gaza Selatan. Hal itu, lataran Israel akan meningkatkan operasi daratnya. Dikuti dari Middle East Monitor, pemindahan pasokan medis itu dilakukan karena dikhawatirkan gudang tersebut tak dapat diakses. Sebelumnya, Kepala WHO Tedros Adhanom mengatakan, Israel memerintahkan untuk mengosongkan gudang-gudang medis di jalur Gaza Selatan. Pasokan Zionis itu juga memperingatkan adanya krisis kemanusiaan yang akan datang. Tedros kemudian meminta Israel untuk menarik perintah tersebut. Seiring dengan hal itu, Kogen badan Kementerian Pertahanan Israel membantah pernyataan tersebut. Lewat cuitan X-nya pada selasa 5 Desember 2023, pihaknya mengaku tak pernah meminta WHO untuk mengevakuasi gudang-gudang itu. Kogen juga mengklaim telah menjelaskan hal itu secara tertulis kepada perwakilan PBB yang relevan. Hal ini terjadi setelah Kepala UNRWA memperingatkan bahwa serangan Israel itu dapat mendorong 1 juta pengungsi Palestina ke perbatasan Mesir.